Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di channel youtube Asok Dapur Sebelum kita lanjut videonya Silahkan di subscribe ya Ini kita mau bikin Ikan palai Ini ada bahan-bahannya Disini ada ikan kembung yang merah-merah Terus disini ada cabai merah Sekitar 1 oz Ada garam Sekitar 1 sendok teh Terus ada jeruk nipis juga Disini ada bawang putih 4 siung Ada penyedap rasa Secukupnya bagi yang suka aja Dan ini bawang merah Secukupnya Dan ini namanya daun kuduku Kalau ini ada daun kunyit Selanjutnya Ini ada daun Untuk membungkusnya Bumbu-bumbunya ini digiling halus Ini udah aku blender Tadi bumbunya Terus langsung aja Kita masukkan ke dalam Jawan gitu Terus disini ada Santan gental ya Ini masukkan sedikit saja Santan gental Diaduk-aduk ya Teman-teman Sebenarnya kalau untuk parlay ini Itu ada yang pakai kelapa pari Ya teman-teman Ada juga yang pakai santan Kayak aku gini Sesuai selera aja sih Terus kita masukkan Ini jeruk nipis Jeruk nipis yang udah aku potong-potong Tadi Masukkan semuanya Masukkan semuanya Oke kita aduk lagi Tambahkan lagi santannya Ini kira-kira aja ya teman-teman Santannya Kira-kira aja Pokoknya jangan terlalu encer Ini kita masukkan daun Duku-dukunya Kalau di tempat aku Sini namanya Daun Duku-dukun Gak tau sih tempat teman-teman Apa namanya ini ya Daun ini tuh harum banget Atau kalian juga bisa Pakai daun kemangi Dia juga enak sih sebenarnya Ini aku tambahkan Daun kunyit Kita aduk-aduk lagi Duku-dukunya Nih udah siap aku bungkus ya teman-teman Maaf ya bungkusnya kurang rapi Soalnya aku kurang pandai Dalam soal bungkus-bungkus kayak gini Kita bakar pake teklon dengan api kecil ya Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman Supaya matangnya itu merata Nih palenya udah matang ya teman-teman Nih kayak gini Nih udah kita buka ya tuh Harum rempah-rempahnya itu keluar teman-teman Harum banget Meresap sampai ke dalam nih Bumbu-bumbunya Daging ikannya tuh mateng Benar-benar mateng nih Terima kasih telah menyaksikan video ini Selamat mencoba teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum